Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Sebelum saya bahas mengenai tadi beberapa pertanyaan yang saya sampaikan di sebelum kita jeda. Saya mau bahas mengenai hari ini ternyata Bang Adian, hari-hari ini ternyata Bang Adian selain kira ini hanya akan ada tiga. Apa, Pak Ganjar, Pak Prabowo dan juga Pak Andis Baswedan. Tetapi hari-hari ini juga muncul ada wacana memasangkan antara Pak Erlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Amarat Nasional, yaitu Zulkifli Hasan karena katanya memenuhi presidential threshold nih Bang Adian. Berarti bisa jadi empat pasang dong ya, nanti kita bisa pilih di atas kertas dengan tolak ukur memenuhi presidential threshold. Ini peta sementara saat ini, nggak tahu besok berubah lagi apa nggak ya? Ya memang tidak ada peta yang pasti sampai tanggal 25 November berakhir ya, masa waktu terakhir pendaftaran Capres dan Cawapres itu. Semuanya masih bisa berubah. Angka naik turun, komposisi partai kerjasama, gonta ganti, segala macam masih sangat potensial. Apalagi misalnya, kalau saya ngobrol dengan teman-teman Golkar itu mereka agak kecewa betul pernyatanya ketika sedang berusaha untuk bernegosiasi dengan Gerindra, tiba-tiba PKB bilang, lu jadi ketua tim sukses aja lah. Itu mukul benar itu, itu mengganggu psikologi sampai ke bawah. Sehingga dengan demikian agak sulit setelah pernyataan itu mengkombinasikan antara Gerindra dengan Golkar. Pilihannya ya harus membuat perahu baru atau pindah ke perahu yang sudah ada. Jadi Bang Adian tidak yakin wacana yang disampaikan oleh Bang Nusron Wahid bahwa nanti Capresnya dari KKIR dengan asumsi itu Pak Prabowo, Capresnya dari KIB dengan asumsi itu Pak Erlangga Hartarta itu nggak akan jadi? Mungkin saja, karena ini politik ya. Sangat dinamis dan terbuka banyak sekali peluang. Tetapi itu bisa terjadi ketika masing-masing pihak memulainya dengan smooth gitu loh. Kalau sudah saling serang, rumit. Rumit, kan partai tidak diputuskan sendirian ya. Tetap misalnya walaupun Erlangga adalah ketua umum, dia akan mendengar dari banyak sumber internal partainya. Begitu juga partai-partai lain. Nah kalau sudah saling serang seperti ini kan agak berat ya. Agak berat gitu loh. Kalau kita sih tidak terpengaruh siapapun yang akan dipasangkan dengan Prabowo nanti, dengan Anies nanti gitu loh. Pertama kita percaya pada kekuatan mesin partai kita, kemudian taktik strategi kita, kemudian dukungan relawan yang luar biasa, elektabilitas ganjar seperti yang dikatakan oleh Mas Adi tadi, memang kalau tingkat keterkenalan, dikenal baru 85 persen. Kalau tidak salah Prabowo itu sudah hampir mentok 95, Anies justru sudah lebih tinggi 97 persen. Sehingga ruang dia dari terkenal menjadi yang disukai cuma sedisi 3 persen. Sementara kalau Prabowo 5 persen, sementara ruang naiknya siapa? Ganjar masih 15 persen. Dan ini semua kan by data, by kalkulasi ya. Enggak keinginan adian. Ini data, ini data, ini data, ini data. Seperti yang Andre bilang, oh ini sih terserahnya Bang Adian saja. Belang, enggak, ini bukan terserah adian. Kita bicara basicnya apa gitu loh. Bahwa masing-masing yang punya keinginan menang, boleh. Tapi kemudian basic dari keinginan itu didukung oleh fakta-fakta ilmiah apa. Nah fakta ilmiahnya begitu kok. Ya, tuh. Bal Andre, ke dikenalan Pak Prabowo tadi, dengan bahasa sederhana saya Bang Adian, bahwa Pak Prabowo ini kan starting point-nya jauh dibanding dengan Pak Anies dan Pak Ganjar sekalipun. Starting point-nya dalam arti sudah jadi cawapresnya. Baca wapresnya. Betul, kalau misalnya kemudian tidak ada peristiwa penolakan Israel, mungkin tidak setinggi ini. Jadi apa, kalau misalnya, ya mungkin berharap pada keberuntungan-keberuntungan politik lah mungkin ya. Gitu nggak Bang Andre? Bener nggak berharap pada keberuntungan-keberuntungan politik, sudah mentok ke dikenalannya atau popularitasnya, sehingga ya mungkin di situ-situ aja nih nanti elektabilitas Pak Prabowo. Atau seperti apa? Namanya juga kembang khayal ya, Pak Adian. Ya, nggak perlu ditanggapin berlutiannya jelas. Apapun yang diumumkan Pak Adian itu kan haknya beliau ya. Kami tidak perlu mengomentari, fokus kami saat ini bekerja saja ya. Bagaimana elektabilitas Pak Prabowo tumbuh dan berkembang terus. Dan Alhamdulillah, di Oktober 2022 kita hanya di posisi ketiga. Saat ini kita Alhamdulillah di posisi pertama ya. Bahkan head to head dengan Mas Ganjar pun kita sudah menang. Dan itu sudah di atas margin of error. Kita syukuri Alhamdulillah. Dan juga Partai Gerinda juga semakin stabil ya. Terus mendekati posisi nomor satu. Jadi kita itu syukuri. Kami tidak ingin menrespon pernyataan-pernyataan orang lain. Fokus kami saat ini adalah bekerja keras. Bagaimana terus bertemu dengan masyarakat. Terus meyakinkan masyarakat. Agar Pak Prabowo yang terpilih menjadi presiden. Tapi perlu dijelaskan juga tadi soal data. Karena kan kita bicara mengenai hasil survei nih. Dikenalannya Pak Prabowo itu sudah 95-97%. 95% kalau terakhir nih. Kalau dari carta politika. Kemudian apa itu sudah mentok untuk kemudian. Dari orang yang sudah terkenal dia. Dipaksa atau diminta nanti untuk memilihnya. Ya kan. Itu perlu usaha. Kalau dari logikanya. Gimana gimana? Kristian. Ya memang Alhamdulillah Pak Prabowo. Memang lebih dikenal. Jadi kami tidak perlu berusaha untuk memperkenalkan Pak Prabowo lagi. Tapi bagaimana masyarakat yang sudah kenal Pak Prabowo ini. Kami ajak untuk memilih Pak Prabowo. Begitulah. Kristian. Itu kan sudah on the track ya. Memilih Pak Jokowi. Di Januari 2000. Kita bicara data ya. Januari 2023. Dulu yang memilih Pak Prabowo itu hanya 21%. Sekarang. Pemilih Pak Jokowi yang sudah memilih Pak Prabowo. Di Mei 2023. Sudah 26%. Itu fakta. Yang butuh kita syukuri. Alhamdulillah. Maksudnya. Dan juga. Pendukung Pak Prabowo ya. Kami sudah berhasil mempertahankan pendukung Pak Prabowo 2019. Itu di 56%. Yang lari itu hanya 34%. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa saja kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Pantai Gerinda, Pak Prabowo. Alhamdulillah. 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 Dari Oktober 2022 kami tertinggal di posisi ketiga. Saat ini kami syukur Alhamdulillah. Kerja-kerja kami di respon positif oleh masyarakat. Sekarang kami di posisi nomor 1. Dan ini menjadikan kami akan bekerja lebih keras lagi. Bang Adian, jadi kalau dari datanya Bang Andre, kenaikan elektabilitasnya Pak Prabowo kan? Datanya Bang Andre. Data survei. Oke, saya koreksi data. Data survei mana Litbang Kompas kita mau pakai. Data survei Litbang Kompas itu ada tiga ukuran. Pertama, 10 atau 13 calon presiden. Di situ ganjar urutan kedua. Lalu kalau tiga calon presiden ganjar urutan pertama. Lalu kalau dua calon presiden ganjar urutan kedua. Tapi masih dalam ruang margin of error. Margin errornya itu 2,8%. Sementara solusinya tidak sampai 2%. Kalau saya tidak salah, kalau salah tolong dikoreksi. Artinya dari tiga komposisi, 10 kemudian 3 dan 2 itu ada angka yang berbeda-beda. Ruangnya masih meruang margin error. Dia bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah. Bisa berputar-putar di situ. Ya enggak masalah juga buat kita. Tapi buah kerja 9 bulan yang sudah dilakukan oleh Gerindra. Hasilnya adalah hari ini. Buah kerja 7 bulan yang sudah dilakukan oleh Anis adalah hasilnya hari ini. Buah kerja partai setelah di deklarasi. Untuk ganjar urutan adalah hasilnya hari ini. Kebayang tidak kalau kemudian kita bekerja 9 bulan. Kebayang nggak kalau kemudian kita bekerja 7 bulan. Baru 5 provinsi yang ditetangkan ganjar. Hasilnya hari ini. Bandingkan dengan kerja yang sudah dilakukan Prabowo selama 9 bulan ke berbagai tempat. Hasilnya hari ini. Nah yang harus kita bandingkan hasil hari ini adalah buah kerja berapa lama. Hasil hari ini adalah buah kerja sekian bulan. Sekian hari. Nah itu harus dibandingkan. Sehingga di sisa hari itu, sisa hari yang tersisa itu kita bisa hitung. Maksimal naiknya berapa persen gitu loh. Nah ini juga kan data. Ini data. Kalau tadi kan misalnya Andri sudah bilang nanti 2024 Prabowo menjadi presiden yang ke-8. Karena sebutannya adalah 0-8. Justifikasinya sudah seperti itu gitu loh. Bukan tidak ilmiah sama sekali. Nah Bang Andre, apa poinnya Bang Adian adalah soal starting point. Termasuk Pak Prabowo jauh sebelum Pak Ganjar dengan hasil seperti hari ini. Bagaimana Anda menjawab itu? Ya, Pak Adian lupa. Mas Ganjar itu sudah keliling Indonesia sudah 2 tahun. Lari-lari keliling Indonesia kemana-mana gitu. Masa lupa. Memang di deklarasikan oleh PDI baru 21 April 2023 yang lalu. Tapi Mas Ganjar berkilih di Indonesia itu sejak tahun 2021. Enggak, gue sudah. Sorry, Pak. Kenapa, kenapa Bang Adian? Jangan bahas itu. Nanti kalau gue bilang bahwa Prabowo sudah jadi calon presiden sejak 2, eh 10 tahun lalu bagaimana? Makanya jangan ke sini dibahasnya. Nanti. Apa? Kalau jahat. Jangan. Kita ini sudah mau masuk pada politik santun, tidak saling serang dulu. Tapi kalau lu bilang sudah lari-lari keliling Indonesia 2 tahun lalu, gue akan bilang Prabowo sudah jadi calon presiden 10 tahun lalu. Makanya jangan masuk ke wilayah sensitif begitu. Lu memancing nanti jadi perdebatan yang agresif nih gitu loh. Jangan. Kita masuk ke poin starting poin aja ya. Starting poin memulai untuk mengenalkan dirinya dan mengatakan bahwa publik saya adalah baca pres dari partai A misalnya. Kan tadi poinnya begitu ya. Kita hitungnya dari deklarasi. Pak Prabowo memang kita deklarasikan 12 Agustus. Tapi beliau fokus becerja menjadi pemerintah pertahanan, Pak Dekuwi. Baru Desember 2022 kami mendesak beliau untuk mulai berkeliling. Sehingga akhir Desember 2022 baru dah mulai berkeliling. Memang efektif Pak Prabowo itu berkeliling baru 5 bulan terakhir ini. Tapi apapun juga, kami syukuri saja bahwa evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan Partai Gerindra untuk melakukan evaluasi secara lalu 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 lalu. Sehingga kami bersyukur. Tapi bersyukur itu kami wujudkan dengan sikap yang tidak jumlah. Tapi kami bekerja lebih keras lagi. Ya Bang Andre, ya. Bang Andre sudah on the track. Besok pagi saya pulang ke Sumatera Barat. Saya berkeliling berbagi di Sumatera Barat menunjukkan hal-hal positif tentang kerja nyata, kader-kader Partai Gerindra, kader-kader Indonesia. Jadi cara-cara kita berkeliling. Oke, kalau gitu saya langsung tanya ke Mas Adi, kalau gitu yang lebih bisa menjawab. Mas Adi, apakah Anda setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Andre bahwa Prabowo Subianti itu naik elektabilitasnya karena sudah mulai berkeliling Indonesia dalam 5 bulan ini? Atau seperti kata Bang Adian tadi, justru ada sedikit riak politik yang terjadi karena ada U20 sehingga kemudian ada perpindahan atau migrasi pemilih Pak Ganjar kepada Pak Prabowo? Atau Anda bisa menjelaskan secara data apa yang sebenarnya terjadi? Kalau kita melihat dari agresivitas kampanye politik yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, ini belum sepenuhnya maksimal, Pristian. Yang maksimal itu adalah kerja-kerja calon anggota Dewan atau anggota Dewan yang sudah jadi seperti Bang Andre melalui kerja-kerja politik mereka yang selalu mempanyakan Prabowo Subianto sebagai kandidat presiden. Saya betul misalnya kenapa Prabowo belum maksimal karena posisinya sebagai menhan yang seringkali dipertanyakan bahkan dikritik kalau melakukan kerja-kerja politik bahwa seorang menteri, bahwa seorang pembantu presiden itu tidak boleh cawe-cawe dalam urusan kampanye politik elektoral. Bahkan kalau kita bisa cek misalnya dalam rekam jejak kunjungan politik dan safari yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, itu hanya dilakukan kepada figur-figur kunci, ketemu SBY, kemudian mantan perlirawan tentara dan seterusnya. Tapi kampanye-kampanye politik abar seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan sejak 7 bulan yang lalu, itu belum pernah dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan basis konstituen dan kader-kader gerindra di berbagai tempat. Ini juga bisa menjelaskan betapa sekalipun Prabowo sejak 9 bulan lalu dideklarasikan, tapi Prabowo Subianto sebagai calon belum kelihatan masif lakukan kampanye itu. Makanya tadi saya sebutkan Prabowo Subianto ini begitu banyak terbantu oleh kader-kader mereka yang maju di 2024 dengan kampanye politik, panduk, baleho, dan bilbo, dan seterusnya. Karena Prabowo Subianto masih ada psikologi yang sepertinya kurang nyaman kalau kemudian aktif turun ke bawah, sementara posisinya sebagai menhan. Apalagi sejumlah menteri Jokowi yang dinilai punya potensi maju itu kan dalam radar bayang-bayang dalam tanah putih. Mas Adi, ya. Mas Adi. Mas Adi, pertanyaan saya tadi adalah soal penjelasan Bang Andre. Bang Andre kan tadi meyakini bahwa elektabilitas Pak Prabowo beberapa waktu ini dari berbagai lembaga survei naik karena kerja dari mesin politik Partai Gerindra. Apakah itu sesuai dengan data? Atau seperti yang dikatakan oleh Bang Adian tadi bahwa karena Piala Dunia U20 aja nih kemudian ada kenaikan dari Prabowo Subianto. Itu terbaca nggak di data dari Anda? Kalau di data yang saya punya peristihan, Prabowo juga naik itu sekalipun hasilnya kompetitif misalnya dengan Ganjar. Cukup terbantu dari sikap blunder yang dilakukan oleh Ganjar beberapa waktu yang lalu terkait dengan penolakan divinasi trial. Contohnya begini, apa namanya? Satu sisi Prabowo memang ini naiknya tidak terlampau signifikan karena belum melakukan syafari politik yang agresif seperti yang dilakukan oleh A. Tapi pada setting bersamaan Ganjar yang awalnya itu naik dia turun secara perlahan. Jadi jadi satu sisi sekalipun naiknya nggak terlalu penting tapi karena dibantu oleh sikap blunder yang dilakukan oleh Ganjar itulah kemudian yang kemudian membuat jarak Prabowo Subianto dengan Ganjar itu kemudian diuntungkan. Nah itu kemudian, jadi sedikit naik kemudian Ganjarnya turun. Ini yang kemudian tetap datang statistik dibaca bahwa pemilih-pemilih yang selama ini belum menentukan pilihan politik akan semakin menebalkan dan dalam kontes itulah kemudian Prabowo Subianto diuntungkan. Satu sisi Ganjar-Bulunder pada saat yang bersamaan kerja politik gerinda sekalipun tidak terlampau maksimal meningkrak kabilitas Prabowo yang membuat dalam survei yang dilakukan oleh Bang Kompas itu unggul Prabowo Subianto. Tapi dalam regime of error ya, kalau dalam lagikan statistik sederhana apa namanya peristihan. Margin of error itu bisa semuanya dimiliki Prabowo atau semuanya dimiliki oleh Ganjar atau semuanya bisa dimiliki Anis Baswedan. Jadi kemenangan dalam margin of error itu bisa diklaim secara mutlak bahwa dialah yang paling menang dan bahwa dialah yang paling kalah. Makanya kita menggunakan istilah kompetitif ya. Sangat kompetitif. Kita menggunakan istilah kompetitif tidak unggul satu sama lain. Ketika blunder yang dilakukan oleh Ganjar itu kan jarak dengan Prabowo cukup signifikan. 6 persen. 6 persen itu tidak ada dalam rentan margin of error. Tapi dalam survei Ribang Kompas margin of errornya 2,9 persen itu artinya tidak ada klaim yang kemudian bisa diunggulkan secara dimiliki. Bahwa Prabowo lah yang kalah mutlak, bahwa gak kira lah yang kalah mutlak. Itu 2,9 persen bisa jadi suaranya Ganjar, bisa juga menjadi suaranya Prabowo Subianto. Itu biasanya logiknya, statistiknya. Oke, oke. Jadi mencerahkan buat kita supaya bisa lebih pandai publik membaca berbagai survei. Termasuk juga bagaimana kita mengetahui bagaimana sih apa sih arti dari margin of error. Tapi saya mau coba ke poin lain, Bang Adrian. Kalau tadi kan disimak bahwa ada kenaikan elektabilitas Pak Prabowo karena ia memang meningkatkan, kalau menurut Mas Adi ya, meningkatkan intensitas untuk berkeliling di Indonesia. Satu, kemudian dua, dan secara paralel ada blunder politik. Saya menggunakan istilah yang digunakan oleh Mas Adi. Blunder politik yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Tapi, Bang Adrian, apakah dalam beberapa bulan ke depan, sebelum nanti 25 November 2023 ini, seharusnya pemandangan apa yang dinikmati oleh publik kami yang punya hak pilih? Apakah hanya sekadar kemudian ada blunder politik, sehingga kemudian ada migrasi pemilih dari satu baca pres ke baca pres lain? Atau seharusnya apa? Setidaknya apa yang bisa dijajikan oleh Ganjar Pranowo buat kami? Kalau kemudian materi tim kampanye, visi, misi itu kan sedang kita susun sama-sama ya, segala macam. Tapi saya tuh punya harapan begini, bisa nggak sekitar sedikit lebih teduh menuju 2024, menuju Februari ini? Nanti mungkin agak agresif ketika tank kampanye sudah dimulai. Tapi menuju sana tuh kita teduh. Seperti yang tadi saya bilang sama Andre ya, jangan ungkit itu. Nanti kita akan ungkit. Satin poin ini, yang satu-satin poinnya. Iya, nanti kalian ungkit itu, kita ungkit ini. Sama seperti misalnya kemarin soal nonton bokep. Lalu kalau kemudian saya bilang, loh dulu tuh ada tuh yang mukanya mirip keponakannya Prabowo jadi aktor yang tidak pernah diusut sampai sekarang. Nah itu kan akan saling serang sebelum waktunya. Nah maksudnya kalem, cool, kita berikan pendidikan politik yang terbaik buat rakyat, kita sebagai tokoh-tokoh, figur-figur yang mungkin dikenal publik, tunjukkan kesantunan. Nah kita sudah sama-sama ngerem, jangan dipancing-pancing lagi gitu loh. Kalau yang dilakukan oleh Anies Baswedan sekarang kan pidato-pidato gitu ya, mengkritik misalnya salah satunya juga jalan tol yang dilakukan, itu sudah sesuai? Iya, kan dia kan bericaranya by data ya, gitu loh. Jadi ya kita juga akan jawab dengan data, jangan kemudian kita bicara starting point di sini, wah sudah lari-lari dua tahun yang lalu. Jangan masuk situ, kita juga punya potensi agresif kalau kemudian dalam perdebatan. Dan semua sekarang sedang diminta menahan diri, menahan diri, menahan diri, gitu loh. Itu ajarkan Bang Adian tuh, Bang Andre. Iya, Andre. Keep calm gitu loh. Kita berdebatnya by data, by fakta, segala macam. Jangan serang aja di personal dulu, gitu loh. Tuh Bang Andre ajakan dari Bang Adian tuh. Ini mungkin kita gantung di sini deh, kan ada banyak yang. Boleh saya tanggapin ya? Iya, iya, iya. Iya, apa juga Bang Adian kalau sudah insaf ya. Karena yang memulai serang personal kan Bang Adian, dalam beberapa of the game lalu. Iya, mana? Sudah diberikan pencerahan oleh Bu Megas, sekarang santun banget ya. Bersyukur saya, abang saya sudah berubah. Yang mana, Bang Andre? Yang mana, yang mana, Bang Andre? Secara elok, secara etis, gue gak mungkin ngomong gini lah. Karena ini abang gue, tanya aja langsung ke Bang Adian. Kan begini, Andre. Yang mana, Bang Adian? Ya gak tau, gue juga gak tau. Gitu loh. Gini ya, apa. Bagaimana respon kita tergantung bagaimana pernyataan-pernyataan lo juga gitu loh. Kalau kemudian kita dipancing seperti tadi ya, kita bicara starting point yang berangkat dari kapan deklarasinya, itu starting point kita. Oke. Gitu loh, bukan kapan dia mulai dikenal publik menjadi capres, bukan itu. Begitu itu dikutip oleh Andre, kita bilang loh, Prabowo sudah 10 tahun lalu gitu loh. Nah ini kan akhirnya kita jadi terpancing untuk kembali. Ada aksi, ada reaksi. Iya dong, begitu juga yang disampaikan tentang bokap, 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 bokap. Kalau kita bicara lebih jauh lagi, bagaimana gitu loh. Nah, dalam konteks ini, kita boleh tajam berdebat, tapi by data ya. Oke, makanya kami malam ini bahasnya pakai survei. Makanya kita bahasnya pakai survei gitu loh. Kenapa kemudian 9 bulan bekerja hasilnya segini? Ya evaluasi, jangan kita dimarahin gitu loh. Kenapa 7 bulan hasilnya seperti ini? Ya evaluasi. Kenapa kemudian jadi kesal sama kita? Kita bilang kita ini deklarasi baru 30-an hari, 33 hari kalau tidak salah sampai hari ini. Hasilnya itu, keren banget hasilnya gitu loh. Prabowo naik, semua lembaga survei katakan, itu dapat limpahan dari penolakan ganjar terhadap kehadiran Israel. Bagi Mas Adi mungkin itu blunder, bagi kita tidak. Itu sikap keberpihakan. Itu loh. Bahwa kemudian, dia yang mengambil resiko turun elektabilitasnya untuk keberpihakan pada keyakinan yang benar, itu keren bagi saya. Bagi internal PDIP ya, karena ada nilai yang diperjuangkan. Iya dong, kecuali blundernya karena hal-hal lain gitu loh. Ya, baik. Baik, ini udah ditampilin berdua nih, sebagai bagian dari komponen kita apa tadi? Keep calm ya, kita keep calm sampai 20 Oktober. Teng! Cias, Deng. Jangan-jangan nanti, kalau PDIP berpolisi di 2024 ini. Nah itu, itu Mas Adi. Nah itu Mas Adi. Kalau kami, sudah jelas, Pak Prado menyampaikan kepada kami, Mas Ganjar, Mas Anis adalah tokoh-tokoh terbaik bangsa. Sama-sama pilihan saya, sama-sama pilihan dia, sama untuk membangun Indonesia. Tidak perlu kita saling provokasi. Nah itu pesan Pak Prado, dan kami selama ini juga tidak pernah menyerang Mas Ganjar, apalagi Andrusadeh. Kan menghadir tahu, yang dulu suka menghina Pak Prado, waktu kita terakhir di call tracking namanya Adi Nabi Sulu. Lalu suka mengungkit-mungkit, kasus nama Adi Nabi Sulu. Tapi Alhamdulillah, sejak Pak Adi... Menghinanya di mana, Nabi? Jangan dong, menghina itu bentuk penghakiman. Apa penghinaan yang gue lakukan, terhadap apa, siapa, mana poinnya, biar clear. Gitu loh. Masa ada kura-kura dalam traffic. Nah sebutin aja, kan banyak yang nonton, sebutin aja, kenapa. Nanti kita googling nih Bang Andre. Itu loh. Ya di googling ada, di rekam jejak ada, tinggal di cari beberapa, sebulan yang lalu loh Mas. Oke, sebulan yang lalu, oke. Nanti kita carilah ya penonton, nanti kita break dulu, kita jeda dulu. Nanti, Cak, silahkan dicari. Baru kemudian penonton, Cak, ini masuk kategori penghinaan bukan? Atau, kategori penghinaan, atau konteks siapa, ada penamaan lain nggak itu? Atau mungkin paparan fakta. Oh, paparan fakta. Oke. Penonton bisa, kita sama-sama nanti googling. Usia jeda kita baru akan tanyakan ke Bang Renanda nih, soal tadi. Apakah karena memang mesin-mesin partai politik yang tergabung di koalisi perubahan ini yang membuat tadi kerja tujuh bulan dari sejak hitungan deklarasi Nasdem untuk Anies Baswedan, saat ini hasilnya 20%. Marjinnya di atas 10% dibanding dengan Gajar Pranalu dan Prabowo Subianto. Kami jawab usia jeda di Obronan Malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan Obronan Malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel Youtube Berita 1. Like, comment, dan share video ini ya. Terima kasih.